Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nazri Saleh, host anda Hari ini saya bawakan anda kepada Tok Janggut bukan pemberontak Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini Semoga ramai yang akan dapat manfaat Dan pastikan anda menonton video ini sampai habis Supaya anda faham secara menyeruruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan Okey Haji Hassan bin Panglima Mat Munas Okey, ini guys Jadi nama aslinya adalah Haji Hassan bin Panglima Mat Munas Atau bisa dikenal dengan Tok Janggut guys Okey Dikenali sebagai Tok Janggut Kerana membihara Janggut sampai ke paras dada Okey Ini ulama orang dulu Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di kampung jeram Pasir Putih, Kelantan Pasir Putih Beliau ialah seorang penentang penjajahan British Kenaan cukai oleh pihak British ketika perang Tok Janggut di Kelantan Masya Allah Beliau juga merupakan seorang tokoh agama Islam Yang menarik sokongan banyak pengikut di Kelantan Masya Allah Tok Janggut mendapat pendidikan di Mekah dan mahir bersilat Oh Jadi ini berarti salah satu murid daripada ulama-ulama Mekah terdahulu guys Masya Allah Ini tidak diragukan lagi ya Katakan ada pertalian dengan Sultan Muhammad keempat Yang mana bonda baginda diriwayatkan ialah adik-beradik ayah atau ibu Tok Janggut Hmm Ada riwayat mengatakan bahawa beliau ialah anak murid Tok Kupalo Tanah murid Tok Kupalo Okey Dengan temeterannya perjanjian Inggeris Siam 1909 Kelantan telah jatuh di bawah naungan Kerajaan Inggeris Kelantan pada masa itu di bawah pemerintahan Tuan Long Snake atau Sultan Muhammad keempat Okey Pada 22 Oktober 1910 Kerajaan Inggeris telah membuat perjanjian dengan Kerajaan Kelantan Semenjak itulah mulanya campur tangan Kerajaan Inggeris di Kelantan Oh Okey Pihak Kerajaan Inggeris juga memperkenalkan institusi pentadbiran baru seperti balai polis dan mahkamah di peringkat daerah Termasuk juga di daerah Pasir Putih yang sebelumnya dikenali sebagai pengkalan limbungan Sebelum kedatangan Inggeris, daerah tersebut ditadbir oleh seorang pembesar Kerajaan Kelantan Yang dikenali dengan gelaran Sri Maharaja Tua Sri Maharaja Tua Pada masa itu, di jeram yang terletak di dalam daerah Pasir Putih Tinggal seorang hulubalang Sri Maharaja Tua yang bernama Munas Munas mempunyai dua orang anak lelaki iaitu Tahir dan Hassan yang dikenali sebagai Tok Janggut Pada 29 April 1915 Pentadbiran jeram Pasir Putih Kelantan telah diambil alih oleh Abdul Latif menggantikan engku besar Engku besar ialah cucu kepada Tengku Sri Maharaja Long Sri, Ibni Long Gafar Limbat Yang memperolehi kuasa pentadbir kawasan timur Kelantan secara turun-temurun Kedatangan bertambah buruk apabila Abdul Latif, pegawai pentadbir British yang berasal dari luar Kelantan iaitu Singapura Menjalankan tugasnya dengan tegas khususnya dalam hal memutip Cukai Abdul Latif telah menguatkuasakan semua undang-undang Cukai Kerajaan Kelantan Termasuk antara yang paling sensitif ialah Berkenaan Cukai seperti berikut Cukai Tanah Cukai Kepala sebanyak RM1 seorang setahun Cukai Pukuk Buah-buahan sebanyak RM3 setahun Cukai Kelapa sebanyak RM3 setandar Setandar? Cukai Sirih sebanyak RM5 sejunjung Kejap, kalau dulu kan mahal sangatlah RM1 kan? Semua orang termasuk Sultan dan Pembesar diwajibkan membayar Cukai Tanah Dikatakan Sultan Kelantan mempunyai 3,000 ekar tanah Dan para Pembesarnya mempunyai sekurang-kurangnya beratus-ratus ekar tanah Penduduk yang enggan membayar Cukai dikenakan hukuman denda atau penjara Pukutan Cukai dijalankan di pejabat daerah Pasir Putih dan dilaksanakan oleh seorang pekerja Disebabkan tenaga kerja yang terhad Ada pembayar Cukai yang terpaksa menunggu selama 3 hari Tetapi masih tidak dapat membayar Cukai Ketika Tok Janggut dan pengikutnya hendak menjelaskan Cukai Mereka terpaksa menunggu lebih kurang seminggu Dan menyebabkan mereka mengambil keputusan meninggalkan pejabat tersebut Dan balik ke kampung masing-masing Dan enggan membayar Cukai yang ditetapkan Jadi kerana lama mungkin Pengganan membayar Cukai tersebut menyebabkan Tok Janggut dan pengikutnya disaman oleh pemerintah Pasir Putih Dan dikendaki hadir ke mahkamah di Pasir Putih Tetapi Tok Janggut dan pengikutnya enggan hadir ke mahkamah Di samping itu Tok Janggut bersama rakan-rakannya iaitu Tengku Besar, Haji Said, Ishak dan penghulu Adam Telah meminta penduduk di daerah Pasir Putih untuk turut tidak membayar Cukai Oh jadi mengajak disini beliau juga mengajak kepada orang-orang untuk tidak membayar Cukai guys Walau apa pun yang terjadi Berita ini akhirnya sampai kepada pengetahuan ketua daerah Abdul Latif Yang kemudiannya telah menghantar Sarjan Cik Wan Sulaiman untuk menangkap Tok Janggut Pada 29 April 1915, Sarjan Cik Wan Sulaiman yang diiringi oleh enam orang anggota polis telah menemui Tok Janggut di kampung Tok Akib Ketika tiba di kampung itu, Mat Hassan sedang berucap di hadapan kira-kira seribu penduduk yang kebanyakannya bersenjata Sarjan Sulaiman telah menerangkan maksud kedatangannya dan telah menjemput Tok Janggut datang untuk ke Pasir Putih untuk berjumpa dengan ketua jajahan Tok Janggut telah bersuju dengan permintaan tersebut Walau bagaimanapun telah berlaku pertengkaran semasa hendak meninggalkan tempat tersebut Kerana Tok Janggut tidak mahu berjalan di hadapan dengan diiringi oleh polis di belakangnya seperti orang salah Semasa pertengkaran tersebut, Tok Janggut telah menikam Sarjan Cik Wan Sulaiman dengan kerisnya menyebabkan beliau meninggal dunia Melihat peristiwa tersebut, polis yang lain tidak berani melawan dan telah dibiarkan pergi oleh Tok Janggut setelah merampas senapang mereka Tok Janggut bersama rakan-rakannya dan pengikut-pengikut mereka seramai lebih kurang 2000 orang telah menyerang dan menawan pekan Pasir Putih Ketua daerah telah lari menyelamatkan diri ke Kota Baru mengadap Sultan Muhammad Shah keempat Setelah menawan Pasir Putih, Tok Janggut dan rakan-rakannya telah menubuhkan kerajaan sendiri Tengkur besar diangkat menjadi paduka Seri Raja Pasir Putih Tok Janggut menjadi Perdana Menteri Haji Syed menjadi Timbalan Perdana Menteri Penghulu Adam menjadi Syah Bandar Dan Ishak menjadi Ketua Daerah Pihak Inggeris telah melaporkan berita yang salah dan propaganda kepada Sultan Bahwa Tok Janggut dan rakan-rakannya telah memberontak dan sedang menuju peristana bagi merampas tahta Oh begitu ceritanya Jadi orang-orang mana ya Orang yang penjajah itu biasanya membolak-balikkan supaya ya terpecah belah Intinya sekarang kalau kita istilahnya masih bisa terpecah belah dengan adanya hoax Dengan adanya ya sedikit berita yang melenceng Maka sama aja guys Jadi kita harus waspadai gitu Hati-hati ya Propaganda itu hati-hati banget Sebenarnya Inggeris cuba menanamkan sentimen kebencian terhadap Tok Janggut kepada Sultan dan rakyat Kelantan Hmm Sultan Muhammad keempat sangat murka terhadap Tok Janggut dan rakan-rakannya Okay Baginda menganggap mereka sebagai penderhaka Penderhaka Baginda telah mengeluarkan titah Sesiapa yang dapat menangkap salah seorang daripada tengku besar Tok Janggut, Haji Said, Ishak dan penghulu Adam akan diberi wang hadiah sebanyak RM500 RM500 Harta benda Tok Janggut dan rakan-rakannya telah dirampas Hmm Dan rumah mereka akan dibakar Setelah mendengar titah tersebut Tok Janggut dan rakan-rakannya telah menetapkan Tidak mahu menyerah diri Dan telah bersiap sedia dengan membuat Sebuah kubu di kampung Saring yang dikenali sebagai Batas besar kubu Tok Janggut Oh iya Apabila Sultan Muhammad keempat mendengar persiapan perang Tok Janggut Baginda telah bermusyarat dengan pembesar negeri Termasuk juga penasihat British Dan mesyuarat telah mengambil keputusan Untuk meminta bantuan kerajaan Inggeris Untuk menghadapi ancaman Tok Janggut dan pengikut-pengikutnya Okey Oleh yang demikian Berjayalah Inggeris menanamkan sentimen kebencian terhadap Janggut dan orang-orangnya kepada Sultan Apabila Sultan meminta bantuan Inggeris Sudah pasti habuannya sangat besar Iaitu bebas memanipulasi hasil negeri Untuk kepentingan Inggeris semata-mata Gubernur Sir Arthur Anderson Young Di Singapura telah menghantar sebuah kapal perang Dengan seramai 150 orang Askar ke Kelantan Untuk membunuhi pemerintahan kerajaan Kelantan Orang-orang jadi beruah British terlibat pembunuh Pada 10 Mei 1915 Askar tersebut telah sampai ke Kota Baru Dan sampai di Pasir Putih 3 hari kemudian Walaubagaimanapun Mereka gagal untuk menemui Tok Janggut Dan rakan-rakannya yang telah menemuikan diri Dan tidak mahu melawan Askar tersebut secara berhadapan Iyalah, sikit je kan Pada 17 Jun 1915 Askar tersebut kembali ke Kota Baru Dan menunggu seminggu di sana sebelum kembali ke Singapura Pada bulan yang sama Sepasukan Askar Inggeris Seramai 100 orang yang terdiri daripada Askar Sikh Dan sukarelawan Melayu Telah dihantar ke Pasir Putih Oh ni yang dia-dia kita ya Setelah gagal sekali lagi Untuk menemui Tok Janggut dan rakan-rakannya Askar tersebut telah mengambil tindakan Merampas harta benda Membinasikan sawah padi Serta membakar rumah penduduk Di jeram Pasir Putih Termasuk rumah Tok Janggut Haji Said dan Oh langsung yang arogan berarti ya Istana Tengku Besar jeram juga Turut dibakar Oh ya Pada 25 Jun 1915 Tok Janggut bersama lebih kurang 2500 orang pengikutnya Telah menyerang Askar Sikh yang berada di Pekan Pasir Putih Oh langsung menyerang Pasukan Tok Janggut kemudiannya telah berundur ke kubunya di Kampung Saring Askar Inggeris telah menyerang kubu tersebut Yang menyaksikan pasukan Tok Janggut berjuang bermatian-matian Menghadapi serangan tersebut Antara pejuang yang bersama Tok Janggut pada hari itu ialah Abbas Berani, Hassan Harimau, Awang Nga dan Abdul Rahman Anak Kerbau Oh Anak Kerbau Culukan-culukannya itu Akhirnya Askar Inggeris yang terlatih dan berpengalaman Serta lengkap dengan peralatan perang Berjaya menewaskan pasukan Tok Janggut Nasib tidak menyebelahi Tok Janggut Apabila beliau syahid bersama majoriti pengikut Manakala Tengku Besar, Haji Said dan Ishak telah melarikan diri ke Selatan Siam Apa yang menyedihkan Mayat Tok Janggut kemudiannya diarak di sekitar Pasir Putih Sebelum dibawa ke Kota Baru Dan digantung dalam keadaan kaki ke atas dan kepala ke bawah Di Padang Merdeka Astagfirullah Tok Janggut Menentang Inggeris yang langsung tidak mengenal erti putus asa Betul Semoga perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya Yang rela berkorban nyawa Untuk kepentingan bangsa dan agama dicontohi Betul Sesungguhnya, mereka lah antara perjuang kemerdekaan tanah air Menentang penjajahan kuasa luar di tanah Melayu Al-Fatiha Oke guys sudah selesai videonya, memang betul guys Ya Dianggap pemberontak ya Penceroboh ya Mungkin seperti itu Dan Ya Karena hasutan tadi Sultan dihasut oleh Inggris Bahwasannya Tok Janggut ini ingin Memerangi Seperti itu Dan akhirnya Sultannya Meminta bantuan kepada Inggris Seperti itu guys Dan akhirnya Terjadilah Sehingga beliau Dibunuh Dan juga Dihinakan disitu Dengan digantung kaki di atas Kepala di bawah Dan Masya Allah Allah Akbar Sangat-sangat Apa ya Perjuangan beliau ini Sangat-sangat Allah Sebenarnya kalau kita Melihat lagi Sejarahnya guys Apa yang disampaikan oleh Abang Soleh tadi Bahwasannya Memberontak Gara-gara memang Ya Bia cukai Cukai ya Bia cukai Mungkin cukai lah Seperti itu Yang memang Diambilnya itu Sangat-sangat Banyak sekali Waktu itu ya Dan Dengan Apa namanya Tujuan untuk membayar Bahkan Nunggu satu minggu Dan Akhirnya Dirampok Juga So itu memang Kayak Wow gitu Kayaknya Saatnya kita Memberontak Seperti itu Sebenarnya Kalau dibilang Pemberontak Pemberontak Kerajaan Sebenarnya bukan Karena tapi Dia membela diri Seperti itu Dan karena Hasutan itu Sendiri Sehingga Terjadilah Percekjokan Seperti ini guys Jadi ini pelajaran Penting bagi kita Dan kita harus tetap Ya mencontoh Beliau-beliau ini Karena tanpa adanya beliau Ya mungkin kita Tidak akan Apa ya Hidup dengan nyaman Dan Enjoy Seperti sekarang ini guys Masih ada Percekjokan Percekjokan Seperti dulu Waduh Halamat ya kita Tapi ya memang betul Apabila Kita mengalami Kesusahan Di awal Maka Kebahagiaan Akan ada Pada akhirnya Jadi buat kawan-kawan semua Yang sekarang Susah Ya Nak buat apa-apa pun Susah Ingatlah bahwasannya Dimana ada Kesusahan Disitu Pasti ada Kebahagiaan Dan buat kawan-kawan Yang bahagia Ingat Di setiap ada Kebahagiaan Pasti ada Kesusahan juga Maka daripada itu Marilah kita Senantiasa Bersyukur Mau dalam Keadaan susah Maupun senang Kita tetap Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Apabila kita Susah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Senang Apabila kita Berjaya Lalu kita senantiasa Bersyukur Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin senang Kepada kita Orang yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah orang Yang pandai Bersyukur Dimanapun Kapanpun Dan di saat Apapun Tetap bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Ataupun kekurangan Mohon dimaafkan Dan apabila ada Penjelasan lagi Daripada kawan-kawan Boleh tinggalkan Komentar di bawah Jangan lupa Yaitu Studio NS Production Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh